Bang Rokas, gawat bang Gawat kenapa, Mar? Tapi ente janji ya, jangan marah Ya tergantung lah, Mar Ente muslim kan? Ya iyalah, Mar Masih inget baca istighfar Aduh, lu masih ngeraguin keimanan gue Bukan gitu bang Masalahnya nih, Ane punya info Yang bikin bakalan ente banyak-banyak baca istighfar Aduh, cukup lah, Mar Informasi lu tuh, hoak Dibilangin ya Ijah besok mau hijrah ke kota Hah? Masya Allah bang Istighfar ngapa bang? Eh, Mar Kenapa sih, Mar Orang-orang kok pada doyan ke kota, Mar Nyari apa sih di kota Kalau cuma buat nyari makan doang, Mar Eh, tuh, tuh, tuh Itu semua tuh, tuh Sawah itu, Mar Itu sawah Itu beras, Mar Eh, bang Ijah tuh ya Dapet tawaran Masuk di TV bang Sebenernya sih Abah tuh gak pernah ngasih izin Buat Ijah ke kota Tapi, Ijah pernah cerita bang Kalau di kota tuh Banyak orang-orang kaya tuh Lagipada cari jodoh Terus? Eh, Pak Kenanya Ya, mau gak maulah Abah tuh ngasih izin buat Ijah ke kota Tapi, Abah bilang Harus ada sarapnya Ta'aruf Itu artinya Gak boleh tuh yang namanya pacaran-pacaran Eh, Mar Lu dengerin ya Bukannya gue sombong nih, Mar Ya, eh Mar, gini-gini juga nih gue nih ya Gue ini salah satu orang yang paling kaya di Indonesia, Mar Lu tau gak BRI BRI Bang Rakyat Indonesia Bang Rokas Indonesia, Mar Itu tuh dulunya punya gue Itu tuh dulunya punya gue Sebelum gue hibahin buat negara RRI Radio Rokas Indonesia Indonesia T T P R I Televisi Rokas Indonesia, Mar Jadi Kalo Ijah pengen terkenal, Mar Gak perlu dia dateng ke kota Mar, cukup dia dateng ke gue Tapi nih bang Kata Abah Ijah tuh bakal dapet peran utama di kota Mar, jangankan peran utama ya Si Ijah gue bikin lebih terkenal dari presiden Bisa gue Mar, bisa Salah gue ini Salah amat dah Orang mabok wajak ngobrol Sampai jumpa, kalau mau gue bikin lebih terkenal Sampai jumpa Masa sama 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 Satып matahari Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Eh, ada apa sih? Kok pada kayak habis ngelecepan? Itukah tadi Bang Rokas kesurupan dibalik? Kita nggak salah tempat kan, Bro? Udah, Bro. Tenang aja. Justru tempat-tempat yang kayak begini harus kita datangin. Masih murni. Orang-orangnya juga masih pada polos. Udah, yuklah. Ayo lagi. Ah, dasar bocah. Gangguin orang tidur aja. Permisi, Bang. Abang bener yang namanya Bang Rokas. Kenalin. Saya, Bowo. Dan ini temen saya, Dodo. Kita berdua aktivis dari kota, Bang. Assalamualaikum. Mar. Mar. Waalaikumsalam. Eh, sabah. Ente tuh ya, Mar. Kalau udah tidur, kayak udah lupa dunia yang erat aja. Sorry, Bang. Nantuk berat. Aduh, semalam mames temenin orang curhat tuh yang lagi patah hati. Siapa yang lagi patah hati, Mar? Enggak kok, Bah. Bukan sama siapa. Yang lagian. Tumben nih pagi-pagi udah keluyuran. Ada apaan? Kok gak kayak biasa nih? Gini, Mar. Tadi pagi tuh si Ijah buru-buru banget pergi ke stasiun. Hmm. Jadinya nih kayak gini nih, Mar. Nih. Bajunya ketinggalan. Padahal nih baju, buat dia syuting nanti. Nah, terus mau gimana, Bah? Ya mau gimana lagi. Abah mau minta tolong, ente susulin si Ijah ke kota. Buat anterin ini baju. Nanti ongkos sama alamatnya abakasih. Tapi, Bah. Nih kan belum pernah ke kota. Ntar kamu nyasak terus gak bisa balik lagi. Gimana, Nih? Ente tuh, Bang. Kalau cari alesan pinter banget, ngeles mulu. Kan bisa minta bantuan temen ente tuh. Rokas buat ngemenin ente. Tapi, Bah. Cari alesan apa lagi, Mar? Hmm. Ya udah deh. Kalau gitu, aneh cari Bang Rokas dulu ya, Bah. Yaudah, jangan lama-lama ya. Abah tunggu di Musola. Oh, jadi aktivis itu orang-orang yang perjuangin nasib rakyat kecil gitu? Ya betul, Bang. Kita perjuang kesejahteraan rakyat. Tapi hati-hati, Bang. Zaman sekarang, banyak orang-orang yang ngaku aktivis cuma buat mementingkan dirinya sendiri. Masa sih? Iya, Bang. Jadi, kita berdua kesini sengaja buat ngajak warga sini untuk ikut berjuang bersama kita di kota, Bang. Maksudnya apa? Rakyat Indonesia harus bersatu, Bang. Untuk menjatuhkan regime politik yang menyengsarakan rakyat. Kalau cuma kami berdua, gak mungkin bisa, Bang. Nah, kebetulan kan kita berdua ketemu sama Abang nih. Dengar-dengar Bang Rokas pereman kampung sini. Jadi, kita berdua mau minta tolong bantuannya, Bang. Gak salah lu berdua. Gue Rokas. Orang yang paling ditakutin di Kampung Kanang ini. Kalau gue udah turun tangan, semuanya aman dan terkendali. Sekarang, apa yang bisa gue bantu nih buat lu berdua? Wah, Bang Rokas lagi ngobrol sama siapa tuh. Gak kayak biasanya. Sebenernya sih ya, kalau cuma buat ngumpulin orang satu kampung, itu gampang buat gue. Tapi masalahnya, gue gak mau ngelangkain Abah. Dia itu orang yang paling dituahkan di kampung kita. Bang Rokas. Hitungin Abah tuh di Musola. Nah, kebetulan. Gimana kalau kita obrolin sekalian? Yuk. Kita berdua. Ijin ngobrol sebentar ya, Bang. Siapa mereka, Bang? Mencurigakan. Gak penting buat lu, Mar. Yang penting, gue bisa nyusul Ija ke kota buat bawa balik dia. Nah, kebetulan. Tadi Abah tuh nyuruh kita berdua buat nyusul Ija ke kota. Bener kan gue bilang? Jodoh itu gak bakalan kemana, Mar. Hehehehe. 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 Sekarang kita harus kayak gimana, Bro? Kayaknya, kita harus bikin strategi baru deh, Bro. Soalnya, si Abah ini beda. Dia sedikit banyak mungkin tau tentang politik. Pokoknya, Mar. Ija langsung gue ajak kawin, Mar. Pak Aruf itu namanya, Bang. Ah, apa kayak namanya. Yang penting, gue gak bakalan mau kehilangan Ija. Kalau baju muslimahnya sebagus ini sih, bakalan makin banyak orang yang mau menutup auratnya. Bang Rokas, ngapain sih pake pulang dulu? Tau itu orangnya. Padahal kan udah ditungguin Abah di Musola. Oh iya, Bang. Si Abah, orangnya kayak gimana sih? Si Abah, Abah tuh orangnya dipanutan di kampung sini. Pinter. Yang udah pasti rajin ibadahnya. Gak bakal deh tuh tergoda sama urusan-urusan duniawi. Oh gitu. Eh, ngomongin gue lu ya. Hehehe. Tungbin wangi nih. Baru mandi, Bang. Kan mau ta'arup sama Ija. Yang udah yakin Bang, kalau mereka itu bukan orang nyahat. Lu tenang aja, Mar. Mereka itu aktivis. Orang-orang baik di negeri kita. Mereka itu peduli sama rakyat kecil kayak kita, Mar. Misalnya mereka mau culik Abah gimana, Bang. Apa untungnya coba nulik orang kampung. Kali ini Kayaknya gue gak yakin bro kita bakal berhasil Udah bro lu tenang aja Biasanya orang-orang kamu gitu gampang dihasut Lagian gue juga udah punya rencana kok Bang Rokas Maaf bang Temen saya tiba-tiba mules Bisa tolong diantarin ke toilet Ih ada-ada aja Kita kan udah ditungguin abah Eh Mar Lu kan sering denger abang ngomong Kita itu harus bantuin orang yang butuh bantuan kita Mar Tapi bang Udah gak ada tapi-tapian Pokoknya sekarang juga lu anterin nih Ke toilet Tapi saya sama Bang Rokas disini aja ya Bang Ayo-ayo Buran Mar, buran Anterin Mar, kasian tuh orang Maaf ya Bang jadi yang ngerepotin Lu tenang aja ya Ini gue bisikin Semua urusan aman terkendali Kalau gue turun tangan Rokas Orang yang paling ditakutin di kampung kandang ini Bahana toiletnya Astagfirullah Umar Umar Mending telepon Pak Lurah dulu deh Siapa tau Pak Lurah mau ngasih sumbangan buat pesantren Eh, ayo dah yuk, buran yuk Takutnya apa, takutnya Ija kenapa-napa di kota Yuk Eh, sebentar dulu Apaan lagi Gue kan mau takaruk Gue harus rapi dan keren dong Ya gak Gue harus ganti baju dulu ya Mar Lu duluan aja Duluan, gue ganti baju oke Ya, ya Ada-ada aja Mending si Ijah mau Taruh segala Kita duluan aja deh yuk Ayo Assalamualaikum Ada tamu Waalaikumsalam Jadi Mas Bowo Sama Mas Dodo ini Aktifis dari kota Hebat Hebat Kalian tuh masih pada muda Tapi sudah peduli sama negara Ah Bapak bisa aja Iya, bah Mereka ini nih Yang akan Mengajak orang-orang Kampung kita Untuk berjuang ke kota, bah Betul, bah Rencananya Kita berdua Bakal bikin acara Aksi damai Untuk turun ke jalan, bah Waduh Kalau untuk Urusan yang kayak gitu sih Kayaknya nih Orang kampung sini Itu kurang ada yang minat Masalahnya nih Apa perhatiin Selama ini Mereka itu gak paham sih Sama hal-hal yang kayak gitu An Gak masalah, bah Mereka gak harus paham Yang penting Mereka mau ikut dulu Lagipula Kita harus bersatu, bah Demi kemajuan umat muslim Dan demi Indonesia Yang lebih baik lagi Kedepannya Insyaallah sih Abah bantu Cuman Abah kan gak bisa Maksain Buat orang Sekampung Wajib ikut Masalahnya Mau ikut Atau enggak Itu Hak mereka masing-masing Nah Betul banget itu, bah Lagian juga nih Siapa yang bakal ngurusin Salah-salah tuh Kalau orang-orang kampung Semua pada ikut ke kota, kan Tapi, bah Sebenarnya Kita udah siapkan budget Untuk mereka yang ikut Masing-masing 100 ribu rupiah Jadi gimana, bah Abah bisa bantu, kan ya Abah sih masih kurang yakin Orang-orang kampung sini itu Mau ninggalin sawahnya Cuman karena uang 100 ribu Padahal Kalau Abah bisa Kita udah siapin rencana Kita bakal jadikan Abah Membuatnya lebih selatip Wah Berarti nih Jabatan Abah Bakalan lebih tinggi dari Pak Lurah dong Jauh, bah Nanti Abah Bukan hanya diorban-bakan Orang sekampung Tapi sekabupaten, bah Menarik tuh Sebenarnya Abah juga udah lama nih Pengen ikut berkontribusi Buat negara Bukan begitu, bah Coba Nanti siapa yang bakal ngurusin pesantren Kalau Abah ikutin kampung di kota Mer Tenang aja Kanada Rokas Sama Ijah Wah Ijah nih Telepon dari kota Halo Waalaikumsalam Iya Ini Umar sama Bang Rokas Baru mau ngantar bajunya yang ke sana Oh gitu ya Wah gak bener tuh Yaudah deh kalau gitu Ijah kenapa Pak? Ijah gak jadi syuting di TV Awalnya dijanjiin Mau jadi peran utama Eh Ternyata cuma jadi penonton bayaran Udah gitu Bayarannya cuma 100 ribu lagi Ngapain pergi jauh-jauh ke kota Maaf nih Bah Kita berdua gak bisa lama-lama di TV Jadi gimana ya Abah bisa bantu atau gak buat Adap orang sekampung untuk Lugus kita ke kota Abah sih bisa aja Usahain bantu Yang penting tuh kalian Jangan lupa sama janji kalian Untuk jadiin Abah Sebagai calon anggota lagi selatih Itu bisa diatur Bang Tapi Orang warga kampung sini Gak masalah tuh Bang Hanya dibayar 100 ribu per orang Nah Gak masalah itu Semua terkendali Kalau Abah yang atur Terima kasih Bang Sampai Bang Buh Dabung 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 Buh Terima kasih Terima kasih Maha Agung Ia yang mustahil Menghanugerahkan keburukan Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Menghubungi kehidupan ini selain cahaya? Menghubungi kehidupan ini selain cahaya? Terima kasih